Kenapa aku masuk Army itu? Karena hak kepepet, nggak bisa kemana-mana lagi gitu, kecuali kalau misalnya aku putusin pengen masuk sekolah lagi untuk bidang lain lagi, bisa sebenarnya, tapi udah keceplong ke nursing gitu. Misris bergabung dengan militer AS tadi, kan dari tadi sebut di Army gitu ya, walaupun tidak tempat bersama-sama gitu sebelumnya dengan suami. Nah ini penasaran kita nih gitu kan, dari perawat kemudian ke militer itu seperti apa dan apakah sekatasi atau gimana? Ya jadi kalau di militer disini mbak, especially kalau Army ya, it's like a whole different world tapi di Army. Jadi di Army itu bisa ada perawat, dokter, driver, apa aja yang bisa dipikirin itu bisa ada di Army. Jadi waktu aku masuk Army itu, karena sebenarnya aku nggak lulus RN, apa namanya, licensing. Jadi nursing kan ada beberapa nursing level ya, waktu itu aku pergi ke kayak level 1 itu LVN or ya, aku lulus LVN itu kayak 2 tahun sekolah. Terus pas associate nursingnya, aku lulus tapi aku nggak pass licensing. Jadi karena aku internasional student, aku harus tetap sekolah, ambil kelas. Tapi aku nggak bisa ambil kelas karena aku nggak lulus lisensinya. Jadi aku join Army gitu karena ada programnya namanya MAVNI, itu untuk orang-orang yang udah legal tapi bisa masuk Army jadi dapat citizennya. Jadi itulah aku kalau nggak masuk Army harus dideportasi pulang ke Indonesia mbak, karena aku nggak bisa ambil kelas lagi kan. Ya gitu, jadi salah satu kenapa aku masuk Army itu karena kepepet. Nggak bisa kemana-mana lagi gitu, kecuali kalau misalnya aku putusin pengen masuk sekolah lagi untuk bidang lain lagi, bisa sebenarnya. Tapi udah keceplong ke nursing gitu. Jadi aku masuknya di Army sebagai licensed vocational nurse, itu sebagai yang level 1 nursing yang udah aku punya gitu. Tetap menjadi tenaga medis ya berarti ya. Ya di sini kan juga ada juga ya dokter-dokter yang dari militer gitu yang pangkat militer juga kan di angkat-angkat laut di sini gitu. Seperti itu sama ya. Jadi tetap di tenaga medis. Berarti berbeda dengan tentara yang memang di lapangan gitu ya dengan seragam. Kan taunya, oh masuk militer AS gitu, Miss Chris ini jadi tentara gitu. Ternyata tetap di medis. Sampai sekarang masuk atau gimana? Jadi aku statusnya in active reserve. Jadi aku kontraknya 4 tahun active duty, terus 4 tahunnya itu siap-siaga. Jadi udah nggak aktif, tapi kapan aja aku bisa masuk lagi atau kapan aja mereka perlu, aku harus masuk lagi. Kalau misalnya mereka panggil lagi dalam 4 tahun ini. Jadi aku keluarnya tahun 2018. Jadi sampai 2022 aku bisa masuk lagi kapan aja atau mereka bisa tarik lagi gitu. Di masa siap-siaga tadi itu ya, 4 tahun, masih 2 tahun lagi. Oke, nah setelah masuk tadi ya ke militer, lalu warga negaraan dari Miss ini kan tadi menyebutkan jadi harus menjadi warga negara AS juga ya? Iya benar, karena nggak bisa kalau misalnya jadi militer terus warga negara asing, ya nggak bisa lah mbak. Nah itu memutuskan untuk itu bagaimana Miss waktu itu? Ada nggak sih gitu di diri sendiri gitu, apakah ada pertimbangan batin gitu kan, perdebatan gitu? Harus melepaskan, berarti harus melepaskan warga negara Indonesia atau bagaimana? Iya, memang harus melepaskan warga negara Indonesia. Tapi untuk saya itu, aku nggak mikirin, oh, karena kalau banyak kan di post-post, aku bacanya, oh, orang-orang bilang pengkhianatlah, apalah, segala macam. Tapi itu sebenarnya aku melihatnya dari sisi yang lainnya, dimana ini anak bangsa Indonesia yang bisa berprestasi di negara lain, apalagi di Amerika bisa jadi soldier. It's not easy. Ada banyak kok orang Indonesia di Army, USA, tapi mereka nggak disorot langsung, karena aku kan memisah Indonesia, jadi langsung disorot di media. Tapi sebenarnya ada banyak yang sampai aku lihat di tempat kerjaku waktu itu, ada Lieutenant Colonel, Lieutenant Colonel ya, orang Indonesia, apa namanya, female, orang, apa namanya, perempuan juga, gitu. Tapi nggak, ya gitu, hebat lah. I think that's a good thing. Aku nggak pernah salah, you know, untuk maksud, oh, aku nggak suka Indonesia lagi, makanya aku join Amerika. No, it's not that, it's because aku mau jadi, apa, menggunakan talent-talent dan usaha yang bisa aku bikin sekarang, gitu. Dan itu di bidang kesehatan dan di Army, gitu. Masih ada nggak sampai sekarang, gitu ya, netizen, gitu, yang di media sosial, gitu, yang masih, masikah ada, gitu, yang menanyakan, kenapa sih, gitu. Jadi, warga negara Amerika, kenapa, gitu, atau ya, yang bersifat negatif, dan gimana, Miss Chris, untuk menanggapinya netizen ini? Tanggapan-tanggapan-tanggapan atau komen-komen mereka. Jadi, I think, kalau orang-orang itu, kalau nggak mengerti, jadi mereka otomatisnya ke yang negatif, ya, Mbak. Itulah yang salah satu hal penting, menurut aku, yang orang-orang Indonesia, atau semua orang lah, kebanyakan, yang harusnya kita rubah, ya, cala pola pikir kita. Kalau kita nggak ngerti tentang sesuatu, janganlah langsung, oh, that's bad, that's not good. Kalau misalnya kita bisa, apa, buka pikiran kita dan melihat dengan sisi perspektif yang lebih baik, dunia itu akan lebih baik. Jadi, for me, I am doing my job, I am doing, I am helping people, dan, apa namanya, orang-orang itu nggak tahu kalau Amerika, banyak soldiers Indonesia yang training ke Amerika. Ada temanku dari Menado, dia, antara Indonesia, tapi training-nya juga di Amerika sini. Jadi, di Amerika itu, we have, we have training for soldiers dari, dari France, dari Italy. So, I am joining the army, bukan untuk perang, you know, it's not untuk perang-perang sama Indonesia, no. it's, it's to help people, untuk masuk di, to, di medis. Kalaupun misalnya aku, di, di, dikirim ke, say, Afghanistan untuk di perang-perang dimana, gitu, Afghanistan, Middle East, pasti aku perginya untuk, Jadi, visi-misi soldiers kita di sini untuk, apa, menyelamatkan semua orang. More soldiers, or more soldiers, or, apa, orang-orang masyarakat biasa, siapa aja kita bisa, bisa ke sana, gitu. So, it's not, it's not untuk, bukan untuk berperang dengan orang lain, tapi untuk, wadah dimana kita bisa, membantu orang lain juga, gitu, Pak. Jadi, itu ya, yang ditanamkan, jadi, ya, berharap, eee, masyarakat juga, ngerti, gitu ya, walaupun dengan, titel Miss Indonesia, ya, yang akhirnya, masuk, jadi, di, militer, Amerika, berwarna, kewarnaan negara, Amerika, gitu, tetapi dengan, helping people, Nah, eee, akhirnya, setelah, setelah menjadi, juara Miss Indonesia, lalu, tinggal di Amerika, masuk, eee, militer AS, juga sebagai, eee, tenaga medis, perawat, apa sih impian, eee, Miss Chris yang, masih mau dicapai, nih? Aku, eee, sekarang kan, udah, 35 tahun, Mbak, cutik, udah, I think, eee, waktunya, iya, hehehe, jadi, sekarang, eee, aku fokusnya, pengen, bikin, ya, kalau kita disini bilang, start a family, mungkin udah waktunya, kita bisa, eee, ancang-ancang, untuk, ada anak, lah, kempul kebo, gitu ya, atau, eee, eee, kayaknya udah, udah waktunya, Mbak, ya, gitu, aku juga, kan, waktu masuk army, terus, keluarnya, aku ada, bisa sekolah, apa, pake, pake, we call it, GI Bill, jadi, dibayar, dibayar oleh pemerintah, jadi, aku bisa, ambil master, master degree, yang, eee, free, gitu, jadi, sekarang lagi, ancang-ancang juga, mungkin, dua, tahun depan, bisa, masuk sekolah lagi, aku juga pengen, buka bisnis, tapi, eee, apa namanya, banyak ya, terlalu, terlalu banyak sekarang, di COVID, we'll see, ngomong-ngomong aja, sekarang sama suami, mau buka, bisnis di bidang kesehatan, karena sekarang, eee, apa namanya, baby boomers, angkatan baby boomers, kan, udah banyak yang mau, eee, retire, jadi, mereka itu butuh, eee, we call it, assisted living, jadi, eee, bisa, bantu mereka, tinggal di satu rumah, gitu, eee, and then, we can make that business, but, we'll see, eee, anjang-ancang aja mbak, itu just, just, apa namanya, eee, just to keep, ya, just to keep us busy, I also, ya, gitu aja, untuk sekarang, fokus ke keluarga, program, punya momongan, bisa, bisnis, gitu, semoga, eee, lancar ya mis, ya, apa yang direncanakan, bersama, eee, Mr. James, suami, gitu, bisa, dicapai, juga, impiannya dalam waktu dekat, yang paling penting, kita, jaga kesehatan ya mis, iya, iya mbak, semoga bisa terwujud semuanya, amin, terima kasih banyak, miss Chris, ngobrol-ngobrolnya gak terasa ya, kita sudah, duh, berapa udah ya, iya, udah lama, seru, iya, ngobrolannya gitu, terima kasih sharingnya, buat miss Chris, miss Indonesia 2006, bergulungan, iya mbak, terima kasih waktunya, terima kasih banget, aku, udah lama banget, iya, mau ngebati kangen, eee, bunda-bunda juga semua, iya, terima kasih, iya, terima kasih mbak cutik, bye, 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 selamat menikmati